PKS mengungkapkan Ketua Umum Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono ingin bertemu dengan Presiden PKS Sohibul Iman. Kadar PKS menanggapi berbeda soal wacana poros ketiga Pilpres 2019. Wakil Ketua Dewan Syuro Partai Kadilan Sejahtera Hidayatur Wahid menilai masih ada kemungkinan poros ketiga terbentuk karena banyaknya partai politik yang mencalonkan kadernya sebagai cawapres Jokowi Dodo. PKB bahkan pernah menyatakan jika cawapres yang dipilih Presiden Jokowi bukan dari PKB, maka PKB akan beralih koalisi. Untuk itu, PKS siap menerima Susilo Bambang Yudhoyono jika ingin menemui Sohibul Iman. Dijanjikan setelah SBY pulang dari safari politik di Banten akan melakukan pertemuan dengan Presiden PKS. Nah ini kita tunggu saja kapan kemudian beliau pulang dari Banten dan kapan kemudian beliau merealisasikan keinginannya untuk bertemu dengan PKS. Sebelumnya Partai Demokrat menyatakan keinginan SBY bertemu dengan Presiden PKS Sohibul Iman pada dua pekan lalu. Tanggapan berbeda disampaikan Ketua DPP PKS, Mardhani Alisera, soal poros ketiga. Ia mengaku pesimistis poros ketiga bisa terbentuk. Namun ia mengatakan PKS siap membuka pintu bagi SBY jika ingin melakukan komunikasi politik. Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Roy Suryo mengatakan pertemuan dengan PKS bagian dari komunikasi politik Partai Demokrat dengan semua parpol. Ia mengatakan Partai Demokrat masih menimbang apakah mendukung Presiden Jokowi, ikut Prabowo Subianto, atau membentuk poros ketiga. Semua itu ada kemungkinan. Saya tetap mengatakan bahwa di Kami semua opsi tetap terbuka. Panjang 1 jam 22 menit lebih. Itu banyak soal bagaimana politik ke depan. Termasuk juga bicarakan apa yang harusnya dipersiapkan oleh pemerintah selama satu tahun. Ada ajakan, ya setengah senyum-senyum pasti ada. Tapi tidak ada yang namanya tekanan. Berdasarkan survei, posisi Demokrat lebih berpeluang besar jika kader Demokrat AHY menjadi cawapres untuk Presiden Jokowi. Agus mendapat 15 persen dengan elektabilitas tertinggi. Sementara jika menjadi cawapres Prabowo Subianto, Agus masih kalah di bawah Anies Baswedan. Agus berada di peringkat kedua dengan 14,8 persen. Tim kontributor, Berita 1, Jakarta dan Jawa Barat.